Intro Dalam video ini, kita akan mendalami DCS, dan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan DCS. Simak baik-baik, dan sebarkan kepada teman-temanmu jika kamu anggap video ini bermanfaat. Intro Dalam video ini, kita akan mendalami DCS, dan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan DCS. Pertama-tama mari kita perjelas, untuk tujuan pelajaran ini, apa yang kita maksud dengan DCS. Selama bertahun-tahun, istilah DCS telah berevolusi dari deskripsi aslinya, untuk akronim Distributed Control System menjadi Decentralized Control System. Terlepas dari deskripsi mana yang digunakan, kita sedang mendiskusikan sebuah struktur yang mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh bagian sistem dari banyak proses yang bervariasi. Secara singkat, ketika pertama kali ditemukan, PLC sangat sesuai untuk menangani proses tunggal. Dan terutama digunakan untuk kontrol diskret yang berulang. Munculnya DCS adalah untuk mengendalikan banyak pengontrol otonom yang menangani banyak operasi kontinu, terutama menggunakan kontrol analog. PLC, secara tradisional, digunakan untuk batch tunggal atau kontrol kecepatan tinggi, memiliki desain yang relatif sederhana, biaya rendah, dan merupakan inti dari sistem. Desain mereka fleksibel dan generik tetapi sepenuhnya dapat disesuaikan. Waktu pemrosesan untuk tugas biasanya sangat cepat, operator biasanya berinteraksi dan mengontrol sistem menggunakan beberapa jenis tampilan grafis seperti SCADA. DCS digunakan untuk kontrol yang terus-menerus dan kompleks, memiliki pusat kendali terintegrasi seperti SCADA atau SCADA, yang merupakan inti dari sistem versus prosesor dalam sistem PLC. DCS memiliki sejumlah fungsi standar yang siap disesuaikan dan menyebarkan untuk berbagai aplikasi. Waktu pemrosesan DCS agak lebih lambat, operator juga berinteraksi dengan sistem kontrol melalui tampilan grafis terintegrasi. DCS juga memiliki kelebihan saat keselamatan kerja menjadi prioritas utama. DCS adalah sistem yang paling dapat diandalkan. Alasan untuk ini, karena pabrikan memasuk peralatan kontrol dan pengawasan sebagai paket terpadu, risiko kesalahan integrasi sangat berkurang. Memang ada skenario di mana sistem PLC akan menjadi pilihan terbaik. Seperti proses berukuran lebih kecil di mana kita dapat menggunakan komponen yang berlebihan untuk meniadakan kemungkinan penghentian proses. Tanpa redundansi, terlalu berisiko menghentikan produksi karena sifat dari prosesor tunggal yang mengendalikan seluruh pabrik. Redundansi dapat digunakan baik dalam aplikasi PLC atau DCS. Kita akan bahas lebih banyak tentang redundansi di video mendatang. Sama seperti ada keadaan untuk sistem PLC, penggunaan DCS adalah untuk proses yang lebih besar dan lebih kompleks, yang membutuhkan banyak interaksi antara banyak prosesor. Sekarang dalam sistem, mari kita fokus pada DCS dan beberapa komponennya. DCS adalah sistem berorientasi proses yang menggunakan kontrol loop tertutup. Pabrik tipikal dimulai dengan pusat kendali operator terpusat, biasanya disebut stasiun operator. Stasiun operator, dalam DCS, adalah jantung dari sistem. Di sinilah operator dapat mengamati operasi pabrik, melihat peringatan dan alarm proses, memantau produksi, dan banyak lagi. Tingkat komponen berikutnya mungkin berisi server, pengarsipan komputer, dan stasiun teknik. Komunikasi dengan tingkat stasiun operator biasanya adalah ethernet industri. Server digunakan untuk pengumpulan data di tingkat prosesor. Mereka bertanggung jawab atas data yang bergerak di antara stasiun operator, dan prosesor di lantai pabrik. Komputer pengarsipan digunakan untuk menyimpan data historis yang dapat digunakan untuk tren atau kepatuhan. Stasiun teknik digunakan untuk membuat proyek di mana proses berjalan. Ini termasuk konfigurasi perangkat keras, logika untuk tugas, tampilan grafis untuk interaksi operator, dan administrasi semua tugas tersebut melalui paket perangkat lunak yang diinstal. Ini adalah stasiun yang digunakan untuk mengunduh proyek ke prosesor dan tampilan grafis. Di level berikutnya, Anda memiliki pengendali utama yang mengawasi prosesor individu serta modul I.O. Pengontrol ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan data ke server, yang pada gilirannya, menyediakan data untuk antar muka grafis. Industrial Ethernet biasanya digunakan untuk komunikasi dengan level sebelumnya. Fiber optik dapat digunakan di sini ketika kabel Ethernet berjalan terlalu lama. Pada level ini, prosesor mengeksekusi logika, dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengontrol proses. Level selanjutnya adalah level perangkat lapangan. Komunikasi antara level ini dan level prosesor, bisa dengan hampir semua jenis yang mungkin kompatibel dengan komponen. Itu termasuk Industrial Ethernet, Profibus DP, EtherCAT, Fiber Optik, atau protokol komunikasi kepemilikan lainnya. Komponen pada level ini adalah perangkat seperti pemancar, saklar, katup, motor, I.O. jarak jauh atau terdistribusi, dan lain-lain. Singkatnya, baik PLC dan DCS memiliki tempat di pasar saat ini. PLC, akan bekerja paling baik di lingkungan produksi kecil di mana kegagalan komponen jika tidak ada sistem redundan yang digunakan, adalah risiko kecil untuk aplikasi, anggaran dibatasi, atau tugas dan jumlah I.O. minimal. DCS akan lebih baik digunakan di lingkungan, di mana terdapat jumlah I.O. yang besar dengan banyak proses yang berkesinambungan, kegagalan prosesor di satu bagian pabrik tidak menjadi masalah untuk produksi, atau penilaian risiko telah menentukan bahwa paket terintegrasi akan menjadi pilihan terbaik. Garis antara kedua sistem hampir tidak terlihat saat ini, dan mungkin tidak lama sebelum tidak ada diferensiasi sama sekali. Sampai jumpa di video berikutnya.